Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum jika seorang wanita berhaid lebih daripada 15 hari? Oke, simak terus videonya sampai habis Seorang wanita yang berhaid 15 hari sebenarnya itu bukan haid lagi Karena bagi seorang perempuan ataupun wanita Sekurang-kurang haid sehari semalam Dalam kitab bajuri dikatakan begitu Kebiasaan haid itu 8 hari Dan sebanyak-banyak haid itu adalah 15 hari Lalu jika setelah 15 hari masih keluar darah dari si perempuan Maka darah itu bukan lagi darah haid Tetapi darah itu adalah darah istihadah Lalu kalau darah itu darah istihadah bagaimana? Bagaimana kita memperlakukan darah istihadah? Oke, darah istihadah itu darah penyakit Maka kita tidak ada lagi larangan solat Artinya tetap wajib melaksanakan solat Meskipun sedang keluar darah Karena itu bukan lagi darah haid Wajib solat dan boleh masuk masjid Boleh mengaji Al-Quran dan lain-lain Lalu bagaimana kalau dia selalu menetes? Maka kalau berdarah istihadah Kita pakai sesuatu yang bisa menyumpal darah tersebut Jangan sampai mengalir Lalu bagaimana kalau terus-terus keluar? Apakah bisa sah-salat kita dalam konteks tersebut dianggap Dianggap sukar untuk menahannya Maka itu dianggap ma'fu Ya, karena dalam Islam itu Tidak diberatkan sesuatu yang tidak mampu kita tanggung Misalnya terus-terus Tidak henti-henti keluar darah istihadah Lalu bagaimana? Apakah kita tidak salat? Kalau kita tunggu kering, tidak kering-kering? Tidak Silakan salat terus Tapi kita sumpal Biar tidak berceceran waktu kita salat Oke, selebihnya dimaafkan InsyaAllah Oke, semoga bermanfaat Informasinya Jangan lupa subscribe, komen, like, and share video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh